Intro Bayangin Glora Bung Karno tepuk tangan hebat buat bokap gue tuh Kita keluarga udah mulai tahap bosen Saking seringnya Apresiasi apa semua itu Dia memutuskan Meninggalkan privilege dia sebagai warga negara yang Dalam predikat legend Demi anaknya yang Ya menurut gue waktu itu investasi bodong lah Kalau sekarang ini Iya kan Ngurus anak kayak investasi bodong Sembuh belum tentu Sehat belum tentu Jadi baik belum tentu Nah waktu akhirnya dia balik Menginjakkan kaki di rumah untuk mendampingi Disitulah mulai masuk value yang Yang sebenarnya gue lagi hidupnya sampai sekarang Itu pertempuran besar antara Peran serta ayah dan sindikat terorganisir narkotika Teman-teman sahabat kopi Kembali ke Bilis Coffee Table Dengan saya Bili Lantang Hari ini tamu istimewa saya adalah Yeri Patinasarani Apa kabar bro? Siap Baik baik Thank you for coming Thank you udah diundang Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol Biasanya nih kita selalu Menyeruput kopi dulu bro disini Siap Nah hari ini kopi spesialnya adalah Kopi Robusta dari Malang Namanya Dampit Nah ini Salah satu Robusta kesukaan gue Robusta itu biasanya Pahit dan Tidak asem Karena di dataran rendah Kita seruput dulu ya Seruput dulu Kopi Dampit emang enak banget Memang Kalau mau didapatkan di kota-kota yang lain Kota-kota besar biasanya Harus lewat online kali ya Tapi kalau ke Malang Jangan lupa beli kopi Dampit Robusta Luar biasa Bro Yeri nih Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Tentang masa lalu pastinya Siap Terus kemudian Karena gue udah liat banyak sekali Campaign-campaign yang lu buat Dan sangat berdampak Bagi generasi sekarang Dan sangat inspiratif Dan Boleh gak ceritain nih Tentang hidup lu gitu ya Kita tahu bahwa lu anaknya Salah satu legendaris Sepak bola Indonesia yang luar biasa Gue ngefans banget sama bokap lu dulu Waktu masih kecil Nonton timnas ya Bapak Roni Patinasarani Nomor berapa tuh dia? Dulu ya Nomor punggung Nomor 5 Nomor 5 ya Dan gue sama bokap itu Ngefans banget sama dia Waktu nonton Waktu itu cuma ada satu Kalau gak salah TVRI doang ya Jangan dulu ya Nonton bola Dan sangat rajin gue nonton bola Cerita ya Tentang diri lu ya Ya jadi Gue tuh percaya bahwa Masa lalu yang buruk Di tangan Tuhan tuh aset Untuk bisa raih masa depan lagi gitu Jadi Apa yang terjadi Di masa lalu gue itu Akhirnya tetap ada Sampai hari ini Ya Dia tidak menjadi masa lalu dan masa kini Jadi bagian hidup ya Menjadi berubah karena ada Cempur tangan Tuhan Ya Ya siapalah yang pernah berpikir bahwa Satu saat ingin terlibat dalam hidup dengan drugs Itu sih Kalau gue dengan drugs Ya Dari SMP Ya Awalnya cuma Penasaran aja gitu Ditawarin sama tukang jajanan sekolah Terus Gak kepikiran juga Karena waktu itu Atlet tenis juga Terus Ya prestasi oke lah Pelajar gitu Ya akhirnya nyoba lah Dan akhirnya itu mimpi buruk panjang lah Mimpi buruk panjang kurang lebih Hampir 9 tahun tuh Masa suram Dengan Dengan Narkoba Ya Zaman dulu Ya Seperti sekarang Cuma waktu itu Lamanya pake putau Putau tuh jarang Oh iya 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 Jadi dari psikotropika dulu Biasa gitu ya orang ya Terus kenal ganja Dulu ada budastik Kokain Sabu Ekstasi Akhirnya jadi lama pake putau Jarum suntik Makanya Gak lama kemudian Terinfeksi hepatitis C Itu gara-gara jarum suntik itu Share jarum suntik Dulu kan ya namanya Jangki kan Jarum suntik tuh diakal-akalin dulu Wow Pake mentega lah Pake apalah Direbus lagi Wow Jadi Itu masa brutal sih Jarum yang Pelolos Yang masih hidup maksudnya ya Jadi maksudnya nih temen-temen jiri Banyak yang udah meninggal Iya Masa-masa itu Dan itu kayaknya Lumayan merata tuh Akhirnya sekolah hancur SMP 2 kali dikeluarin SMP 8 kali Sampai blacklist di Jakarta Pindah ke Banjarmasin Sama Ini dikeluarin P8 kali berarti ada 8 sekolah nih 8 sekolah Makanya kalau Reunian banyak Promnet juga banyak Mau yang mana Jadi seragam di rumah Banyak Wah 8 sekolah Iya 8 sekolah 4 kota 8 sekolah 4 kota Iya Jadi ya susah lah Ya bagaimana mau Mau Satu tahun full gitu Karena kita kan pake Buat masalah Entar mukul guru Entar jualan narkoba Entar ribut Sampai mukul guru Pernah Iya Ya narkoba itu kan ya Buat informasi ya Dia merubah pikiran Perasaan Dan kehendak kita juga Just akan ada yang berubah Secara signifikan Ketika seseorang Mengkonsumsi Sat adiktif ini Dan salah satunya itu Dampak-dampak emosional itu Iya Dan akhirnya Memburuk 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 Akhirnya kena masalah psikis juga Ini sebenarnya sih yang riskan ya Kalau bukan Tuhan sih Sulit Jadi sekali pulang Nyokap tuh nangis tuh Ngobrol sama pohon bro Lu ngobrol sama pohon Ngobrol sama pohon Ngobrol sama kursi Ketawa-ketawa sendiri Akhirnya udah mulai Udah mulai kena tuh Psikis tuh Itu udah mulai Gak ada temen Benar-benar gak ada temen Gak ada Makanya Ke gereja juga orang takut Bergaul juga orang takut Dan akhirnya terpuruk Terpuruk Akhirnya jadi bandar Karena Gak punya uang pake Akhirnya yaudah Sempat jual-jual barang di rumah dong Wah itu sih Hampir semua sih Pernah dijual Hampir semua Jadi ya Jual-jual barang Lakukan kejahatan di luar juga Nodong orang Apa gitu Ya karena Keperluan duitnya gede banget Terus kebetulan adiksinya Kebetulan yang Yang gue pake itu putau kan Lumayan brutal ininya Sakau kan Sekarang orang kenalnya sang Iya Itu kan dari kata sakau Sakau itu kan sakit karena putau Sakit karena putau Sakit karena putau Oke 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 Gue baru tau tuh Gue tau kata sakau Cuman gue gak tau tuh singkatan dari Sakit karena putau Iya Oke Sekarang dipake buat yang Pengen-pengen yang lain gitu Tapi itu lah Jadi itu Ya jadi kalo sakau itu Dari mata keluar air Dehidrasi Meriang Terus Linu Demam Wah menderita banget Selama lagi kejadian itu Nyokap nangis lu bilang Iya Bokap gimana Bokap ya Sebenarnya Dia memegang peranan penting sih Awalnya Dia berpikir Ya itu kan cuma Nama putau itu kan Tahun 70an Populernya kayak Bir biasa Oh gitu Iya makanya Sindikat narkoba tuh Berkamuflase Dengan istilah-istilah Yang terus berkembang sih Sampai hari ini Jadi maksudnya Bokap berpikir Sudahlah Biasalah Awalnya Bokap juga Kadang-kadang ngebir lah Katanya gitu Oke Nah pas dia tanya temennya Ternyata itu kan Ampas heroin Nah dia tau itu mulai serius Putau adalah Ampas heroin Iya Yang waktu itu ya Iya Yang beredar di Apa Anak-anak muda gitu Nah disitulah dia mulai Bingung gitu Karena waktu itu Dia dalam kondisi Melati Jadi dia secara regular Melati klub-klub besar lah Jadi secara waktu Juga waktu itu Dia lagi sibuk lah ya Lagi sibuk Jadi yang ngeliat lo Lebih sering Ya pastinya nyokap lah Iya Tapi gak ada masalah gitu Maksudnya Gue gak dalam kondisi Broken home Betul Bokap juga oke-oke aja Gak ada kehilangan figur Apa Nah itu masuk begitu aja Itu Nah jadi Nah disitulah dia mulai Masuk dalam struggle-nya dia Ketika dia tau Gue mulai pake Dia berharap Itu tidak terjadi Dia ada di persimpangan Dimana dia harus Milih bola Atau Gue Oke Nah gue disclaimer dulu nih Seperti yang Lo tau kan bro Bokap itu Sampai hari ini Adalah orang yang paling gila bola Yang pernah gue temui Gue belum pernah ketemu Ada orang gila bola Kayak bokap gue Sampai hari ini Ya 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 maksudnya gue makan Minum semua tuh Dari bola sebenarnya Makanya dulu tuh Rumah gue Pagarnya bola Lampu tamannya bola Sampai segitunya Kamar mandi bola Gue difoto Baru Seminggu apa Belum sebulan Udah difoto Mas sepatu bola dia Wow Bola tuh agama Buat bokap gue Agama Jadi Gue bisa ngerti Dia akan Stress banget Ketika harus milih Dua-dua yang dia cintai Bola Atau anaknya Atau anak Bola dia bisa keluar masuk istana Tanpa protokol Pake baju bola Kayaknya cuma dia deh Iya ya ya Yang bisa gak pake batik Tetep aja masuk gitu Iya ya Dan Akhirnya persimpangan itu Sampai sih Dimana Dia waktu itu Ngelatih Petro Kimia Gersik Jawa Timur Lalu predikatnya Sebagai Pelatih Dan pelatih terbaik Dan termahal Di Indonesia Terbaik dan termahal Terbaik dan termahal Dia Top coachnya lah Gitu Di Liga Indonesia Di Liga Indonesia Gitu Dan Lumayan Berbicara juga Di beberapa negara lain Pernah beberapa kali Ditawarin Melatih klub-klub luar juga Jadi Mungkin Bukan mungkin ya Rasanya itu Di puncak karir dia Sepanjang dia Berkarir dalam sepak bola Gitu Nah tapi Dua anak laki-lakinya Bukan cuma gue bro Ada kakak gue Kakak juga kenapa Jadi Dua jagoan Bayangin Satu jual rice cooker Dengan nasi-nasinya Satu jual tabung gas Satu jual mendali Satu jual TV Wow Hancur lah Nah Gue udah bisa nebak Yang dipilih pasti Bola lah Seperti layaknya Bapak-bapak Timur kan Orang Ambon Gengsi Nama baik Terait Gitu Kalau lu pintar Itu anak gue Berarti Kalau bukan Skip Jadi ya gue udah tau lah Dan gue tidak berekspetasi Tiba-tiba kita keluarga kaget Karena Dia memutuskan Resign dari sepak bola Dan lu juga kaget Karena itu di luar Ekspetasi Bayangin Glora Bung Karno Tepuk tangan hebat Buat bokap gue Itu kita keluarga Udah mulai tahap bosen Saking seringnya Wow Apresiasi Apa semua Itu Dia 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 memutuskan Meninggalkan Privilege dia Sebagai warga negara Yang Dalam predikat Legend Demi anaknya Yang Ya menurut gue Waktu itu investasi bodong lah Kalau sekarang ini Ya 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 Ngurus anak Kayak investasi bodong Sembuh belum tentu Sehat belum tentu Jadi baik belum tentu Ya Nah waktu Akhirnya dia balik Menginjakkan kaki Di rumah Untuk Mendampingi Disitulah mulai masuk Value yang Yang sebenarnya Gue lagi hidup Sampai sekarang Itu pertempuran besar Antara Peran serta ayah Dan sindikat terorganisir Narkotika Wow Jadi kalau mau ngomong Peperangan dan berantas Sebenarnya Area ini Seksi Dalam artian Ya gue pede banget Berkata bahwa Presentasi sembuhnya tinggi Presentasi Cuma gak populer aja Ketika Orang tua Hadir Iya Gitu Presentasi untuk sembuhnya itu Jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi Karena apa Ini argumen gue Karena pemakaian narkoba Kalau gak Menemukan Taste Rasa yang lebih nikmat Dari narkoba Susah berhenti Emang enak kok itu Orang ngeganja Enak Orang pake sabu Enak Maka mereka bisa Variatif-variatif Pake narkoba Sambil lakukan hubungan Seks Blah-blah-blah Memang enak Sensasional Nah bagaimana Akhirnya memperkenalkan Taste yang lebih deep Yang lebih sensasional Daripada itu Daripada drugs Nah tadinya Ya namanya Orang berpetualang kan Dari ganja Ke buddhastik Terus 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 Nah Ternyata Petualangan itu Bisa berhenti Lewat satu peristiwa Jadi cerita itu Gue digebukin Di sekolah Dituduh maling Memang maling Cuma waktu itu Ada dulu Ada orang yang Gue bawa maling Tapi udah ada yang duluan Jadi maling Keduluan orang Akhirnya gue yang digebukin Bukap dipanggil Ke sekolah Di Jakarta Lalu masuklah dia Dari pintu gerbang Ke ruang guru Berdua sama gue Jam istirahat sekolah Nah Satu sekolah Itu teriakin Gue dan bokap Maling Lo tau kan gue Kayak orang maling Terus diteriakin Pas lagi jam istirahat Pas lagi jam istirahat Gak ada yang berani Eksekusi aja Cuma Diteriakin Satu sekolah Nah Itu kan Berbeda banget Dengan realita dia Selalu disanjung-sanjung orang Jadi gue cuma Tunggu-tunggu ini Ini gila banget nih Biasanya Yang lu bilang tadi Di GBK Disanjung-sanjung Dengan teriakan penonton Segitu banyak Menyanjung dia Menyanjung Tiba-tiba ini di sekolah lo Karena ula lo Dia disorakin Tapi konteksnya dicemooh Gara-gara gue Kalau gue mungkin Gara dalam hidupnya Peristiwa itu Tidak mungkin terjadi Tidak mungkin terjadi Gak mungkin bokap gue Ada satu peristiwa Dimana dia teriakin maling Ketika temen-temennya Korupsi Nepotisme aja Dia tegak Dengan kebenaran Gak mungkin Kecuali sama anaknya Dan dia memutuskan Untuk terus melangkah Waktu itu berdua Tanpa diskusi Itu perjalanan Cuma lima menit Kayak lima hari gitu Tanpa diskusi Gue jalan pelan Dia jalan pelan Sesekali gue intip Wajahnya Mulai berkaca-kaca Terus gue juga Waduh Ini kayak ngelempar kotoran Ke rumah Ke muka bokap sendiri nih Gue berharap Boom selesai Hari itu Tapi enggak Tetap ada yang harus direwati Nah Di tengah teriakan orang Tiba-tiba Dia berhenti Gue juga berhenti Tarik napas panjang Gue gak tau nih Dia mau ngapain nih Dia berhenti Seperti dia sedang Mempertontonkan sesuatu Pada orang yang Teriakin kita berdua Nah Gue anggap ini warisan Yang paling terbaik Tiba-tiba dia rangkul gue Kuat Terus Seakan dia cuekin semua Terus dia bilang gini Angkat muka kamu Kamu tuh bukan maling Kamu tuh anaknya papa Angkat muka kamu Jalan lagi Kita banjir disitu Berlindungan air mata Terus kita jalan Seakan gak peduli Disitu gue menemukan Teis Yang jauh lebih kuat Jauh lebih hebat Jauh lebih sensasional Dari drugs itu sendiri Itu defining moment Seperti ada Apa ya Booster yang Pikiran perasaan kendak kita Itu kayak Boom gitu loh Gue menemukan Drugs lain disitu Dan Seakan gue melihat Tuhan Yang gak pernah gue percaya Sebelumnya Sebelum peristiwa itu Lewat bokap Lewat bokap Seakan gue percaya bahwa Pribadi itu ada Kalau gak ini gak mungkin terjadi You felt the love Yang lo gak pernah rasakan sebelumnya Iya Saat itu Iya Dan itu adalah sesuatu Taste Yang jauh lebih besar Yang selama itu lo gak pernah dapatkan Gak pernah dapatkan Daripada drugs Iya Gue biasa combine Orang dulu bilang Tiga dimensi Empat dimensi Habis ngeganja Make putau Alkohol Minum obat Dah udah gak jelas dah Makanya Udah rusak lah Badan itu Nah tapi Ini gak terbantahkan Belakangan ada satu dokter Yang mencoba mengurai Dengan kacamata penelitian Dia bilang gini Rasanya narkoba Tanpa menggunakan Orang tuh bisa rasa Lewat apa Ketika seorang anak tuh Sering dipeluh Dicium Dibelai sama bapaknya Ya disitu kan gue inget Perkataan bapak Yang bilang gini You are my beloved son Yes Yes Itu ternyata Menghasilkan ledakan emosi Anak-anak akan kebanjiran dopamin Yang menyebabkan anak itu happy Kayak orang pake heroin Iya Jadi Narkoba itu Sehangat dan Se Indah Perlukan Dan kasih sayang Seorang ayah Nah disitulah Progresifnya gue Dengan raks itu Membaik 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 Sampai akhirnya Tahun 2000 berhenti Sampai akhirnya Gue menjalani Sampai hari ini Apa yang Dilakukan bokap gue Termasuk dengan Satu campaign Yang gue lakukan Sampai sekarang Namanya Ayah Hadir Itu slogan Yang lo campaignkan Kemana-mana Berasal dari Momen itu Ketika bokap Mengambil keputusan Untuk berhenti dari Kancah sepak bola Hadir dalam hidup lo Dan The biggest defining moment itu Ketika lo jalan di Sekolah lo Dan dia katakan Angkat muka lo Itu gokil banget Itu Itu bener-bener Disitu Udah tingkat Tertinggi Dimana lo Merasa bahwa That's it Udah gak ada yang lagi Lebih besar daripada ini Dan itu yang memicu Lo akhirnya Mengeluarkan slogan ini Ayah Hadir Dan sekali lagi Teman-teman sahabat kopi Itu yang tadi Sudah dibagikan Bahwa Kasih Seorang bapak Dari bapak di surga Dan juga kasih Sebagai orang tua Itu yang membuat Kita ini Akhirnya hidupnya Tidak mencari Yang lebih memuaskan Di luar Tetapi puas Dengan apa yang kita Dapatkan di dalam rumah Itu sebabnya Hadir Nah Boleh terangkan Lebih jelas lagi gak Ayah Hadir itu Untuk juga orang tua Orang tua Yang selama ini kan Kita sering denger gini Lawyer Kan Gue beberapa ngomong Sama orang tua Pak Saya ini kan sibuk pak Tapi kan saya udah Bayarin rumah sekolah Semua udah ada di rumah pak Kan semua udah Tersedia di rumah Lagian ada ibunya kok Nah itu gimana Iya makanya gini Statement itu Mewakili satu culture Yang ada di Indonesia Lintas budaya Bahkan lintas agama Dimana bapak-bapak itu Berpikir bahwa Mengasuh dan hadir Di rumah Itu bukan tugas dia Iya Iya kan Bro hadir dong di rumah Gue kurang hadir apa Anak tiga Loh Kalau cuma anak banyak Kucing juga banyak Bukan itu isunya Nah Sama kayak gini Kalau orang Pergi ke toko mainan Yang beli mainan Baby-babyan kan Mainan perempuan Masa iya Anak laki Tapi kan kalau udah gede Gak bisa gitu dong Iya Oke dia bilang yaudah Tapi kan saya udah beli Saya udah cukupkan Kebutuhannya Oke kalau kamu gak mau Tanggung jawab Secara emosional Akan ada orang Di luar sana Yang akan ambil tanggung jawab Untuk anak-anak kamu Jangan salahin Kalau tiba-tiba Anak kamu Datang dan bilang Pak aku hamil Pak aku Pakai narkoba Karena itu yang terjadi Di luar sana Ada sindikat-sindikat Terorganisir Saya bisa jelasin Panjang lebar disini Narkotika Prostitusi online Ya budaya-budaya lain Komunal-komunal lain Yang memang Berniat Untuk Mengeksploitasi Dan merampas Dan mengambil keuntungan Dari anak-anak kita Mereka memanfaatkan Longgarnya Kehadiran ayah Dalam hidup Seseorang Begitu Nah itu makanya Kempennya disitu Nah dan kebanyakan ayah Hanya bisa Hanya baru peduli Ketika udah kejadian juga Begitu Jadi sekarang gak bisa Kalau gak hadir Gak mau hadir Yaudah gak apa-apa Tapi akan ada yang hadir Dan melakukan Tindakan-tindakan tertentu Jadi hadirnya ini Bukan hanya sekedar Bentuk materi Dan segala kebutuhan Yang dipenuhkan saja Tapi ini bicara Soal waktu dong Berarti sama mereka Ini kita We're talking about time Sama mereka Waktu yang bisa dibilang Bukan hanya sekedar Kualitatif aja Tapi kuantitatif nih Yang ada sama mereka Dan itu kan jadi paket Loh kok jadi repot Ya jangan buat anak Kalau Kalau gak mau repot Jangan buat anak Jadi ngapain Ngapain buat anak Tapi akhirnya Melahirkan anak-anak Dengan kondisi ya Tim piatu semu Begitu Nah itu harus Harus clear dulu Bahwa Gimana itu Part dari Tanggung jawab kita Laki-laki Jerapa lahir Empat jam kemudian Anaknya bisa lari Kita gak bisa Serohani apapun Doain anak umur Tiga bulan Empat bulan Bisa jalan Mesti diajarin Kadang kita mesti cuti Kadang kita mesti Lakukan hal-hal yang Dalam konotasi Itu sepertinya tugas istri Nyebokin Temenin Bacain cerita sebelum tidur Gantin pampersnya Ambil waktu Bermain Makanya kan kadang-kadang Kita laki-laki kan Berpikir pulang ke rumah Itu selesai udah Waktunya me time Udah beres Nah sedangkan Buat keluarga di rumah Itu setelah Waktu yang ditunggu Untuk start satu yang baru Nah bayangkan Kalau itu tidak terisi Buka mata deh Gak gampang Gak gampang Untuk mempertahankan Kekuatan yang dari dalam ini Nah makanya kita perlu Saling support Bukan saling Sindir saling hina Nah lahirlah Campaign ini sebenarnya Untuk mensupport Terutama Ke teman-teman Dalam segmen yang Belum menikah Atau bimbingan peranikah Sebenarnya kekuatannya disitu sih Iya Supaya nanti kalau menikah Sadar Hadirlah buat anak-anak Perbedaannya apa nih Ibu hadir sama ayah hadir Ya karena Bicara soal culture Ibu secara natural Rasanya saya sih Tidak perlu terlalu banyak campaign Iya Karena memang selalu ada Iya Kalau kita urai Kayak ginilah Lagu-lagu daerah di Indonesia Lebih banyak menghargai ibu kok Iya Dibanding bapak gitu Iya Jadi secara culture Rasanya ya tetap Kita perlu support Namanya kehadiran ibu Sepertinya Ya banyak sekarang Ibu-ibu yang hidup Melakukan peran Bapaknya juga sekalian Iya Gitu Gue percaya Kalau kita melihat Generasi dan juga kita membaca Dari pertama kali Tuhan ciptakan manusia Kalau ini gue percaya Wanita itu akan Atau ibu memberikan Kehangatan Bapak memberikan identitas Iya Gue percaya gitu Karena gimana pun juga Instruksi pertamanya Tuhan diberikan kepada pria Iya Sampai kepada Kalau kita baca kejadian 2 ayat 18 Manusia itu Tidak baik kalau seorang diri Manusia itu kan sebenarnya pria Pria itu tidak baik seorang diri Pria yang sudah dapat instruksi Tuhan Pria yang sudah disuruh berkarya Dan seterusnya Berarti memang penting Kehadirannya untuk memberikan identitas Iya kan ya Oke oke Yer boleh tau gak sekarang Lo sama anak lo nih Satu gak anaknya ya Satu satu Gimana nih Dengan ayah hadir ini Apa sih yang lo terapkan ke mereka Kalau supaya orang-orang bisa tau Sehari-hari ini sama anak lo Apa yang lo terapin ke dia Ya pertama Gue mau memastikan setiap hari Dengan anak Bahwa yang gue lakukan Tidak dalam rangka gimmick gitu Karena campaign kadang kita perlu Memakai anak Tanpa sadar kita bisa eksploitasi anak sendiri Betul Jadi gue akan melakukan Senatural mungkin Seorganik mungkin Iya Dengan apa yang gue campaign kan Dan juga ke anak Ya which is orang kan berkata bahwa Ya Bapak enak pak Baru satu pak Oh ada yang ngomong gitu ya Oh ada dong Makanya itu kan Selalu akan jadi sebuah asumsi Ya Bapak enak pak Belum dua Belum tiga Bapak enak Belum punya cucu Gak ada abisnya Makanya firman itu kan menjadi sebuah prinsip Lintas Kadaan gitu Ya kan Bagaimana kita Berperan serta Intinya sih Waktu kita berperan serta Dan hadir sih Kita akan tau Dan kekuatannya tuh dihubungan Ya kan Jadi kita yang tau Kita yang menentukan Jadi itu sangat eksklusif banget Gue sama anak gue Jadi gue tidak Kadang tidak Mengizinkan banyak intervensi luar Supaya gue juga belajar gitu Gue juga belajar Mengasihi Apa yang dia kasih Contoh nih Nah istri gue tuh Dari belum nikah Itu gak suka sama yang namanya ondel-ondel Oke Ya wajar lah Banyak orang gak suka ya Budaya Betawi itu Iya Jadi dulu tugas gue tuh Menjaga jangan sampai ada ondel-ondel Di radius 100 meter Dari istri gue Dari rumah Iya dong Tugas suami Lalu anak gue ini Waktu umur tiga Tiba-tiba suka ondel-ondel Wow Gak ada hujan Gak ada angin Dia tertariknya sama ondel-ondel Tingkat dewa lah Iya Gak kayak anak-anak yang lain gitu Sampai gue bawa ke keluarga Gue ingat anak gue pulang ke rumah tidur Gini-gini Itu kenapa sih tuh anak-anak Menonton ondel-ondel Tapi biasanya dipalak juga kan Minta duit Minta duit juga Jadi dia pokoknya Terobsesi dengan ondel-ondel Tiba-tiba Tanpa doa pengurapan Tanpa tumpang tangan Tanpa KKR Istri gue Gak lagi takut sama ondel-ondel Kenapa? Karena waktu dia cinta anaknya Dia belajar mencintai Apa yang anaknya cintai Oke I see Jadi Kortnya di dalam Tuhan adalah Disitulah gue ngerti bahwa Kalau kita cinta Tuhan Kita mesti belajar mencintai Yang Tuhan cintai Tuhan cintai Yes Dan Kort itu dari rumah Jadi gue memastikan Anak gue Paling gak pertama Dia gak kenal Tuhan Pertama kali di sekolah minggu Harusnya sama gue Iya Kalau dia remaja Dia gak boleh bertuguh Dengan ketua yud Harusnya dengan gue Yes Tugas gue lah yang blessing Berkat hari minggu Bukan pak pendeta yang kotbah Yes Tiap hari Jadi gue memastikan bahwa Setuju Tugas dan tanggung jawab gue itu Penuh Yes Yang terbaik Iya Bagiannya Sehingga dia Tidak perlu jadi Dalam tanda kutip Gelandangan Belandangan pelayanan Belandangan penerimaan Dari manapun Karena gue percaya Kalau dia kenyang Kasih sayang di rumah Gak perlu jajan-jajan Kasih sayang di luar Duh nancep ya Bapak catat ya Ini Yang perlu kita pelajari juga Adalah Anaknya Jadi perempuan ya Perempuan Pastikan lo belajar juga dong Apa namanya Dunianya dia Seperti dulu Waktu gue Anakku masih kecil Sekarang Raina nih Udah 22 tahun Dulu gue belajar Powerpuff Girl Gue belajar Prinses Disney Bosen banget Ngomong gituan sama dia Tapi gue harus belajar Dunianya dia Gitu dong Gue pernah ditegur Satu hamba Tuhan Kan dia ngeliat gue Di mall Jalan bawa tas Pink Hello Kitty Anak gue Tangan buntung Waktu itu gue bilang Malu lah bro Tatoan Jenggotan Terlalu gak Tangan buntung Tatoan Botos Hello Kitty Tampang kayak begini Gitu ya Tapi ada beberapa kali Gue gak peduli Justru itu Momentum gue Mengedukasi bahwa Betapa bangganya Anak gue Waktu dia tau Bapaknya gak malu Dengan apa yang dia suka Atribut gitu Kadang-kadang Gue gak sadar Kuku kaki di kutekin sama dia Gitu Terus pergi pelayanan lagi Terus orang tanya Bro kenapa Aduh Itu resiko pelayanan Di rumah Tapi itu menariknya Sehingga Terboning Rasa trust Seperti itu Jadi dia gak rasa Gue berpikir Daripada ada orang lain Yang mengisi Titik kosong itu Dan gue akan gigit jari Betul Gue setuju banget Karena apapun yang terbentuk Di rumah Dan kalau kita puas di rumah Kita pasti gak akan cari Kepuasan di luar Itu yang gue sudah temukan Juga di kedua anak gue Mereka sekarang 22 dan 15 tahun Dan memang Belajar dunia mereka Sulit Bagi kita untuk Apa namanya Untuk menyesuaikan diri Waktu anak gue yang cowok Mulai beranjak Masuk ke dunia Ya Dunia film kartun Gue nonton sama dia Oggy and the Cockroach Satu film semuanya Cuman gak ada suaranya Apa-apa Cuman gini Cuman isinya Kecowa Ngomong sama kecowa Tapi gue harus nonton sama dia Sampai satu hari Tiba-tiba Dia bilang Daddy ada filmnya Gue dalam hati Aduh Berarti kan satu setengah jam Gue mesti ke bioskop Dengerin kecowa Ngomong satu setengah jam Cuman yaudahlah Tapi itu justru Momen-momen kayak begitu Yang mereka gak akan lupakannya Betul Makanya Contoh sederhana lah Gue pengen anak gue Belajar sepeda Pertama kali sama bapaknya Naik gunung pertama kali sama bapaknya Belajar berenang pertama kali sama bapaknya Karena akhirnya Sebentar ini ya poinnya bro Akhirnya gue harus melatih dia Waktu gue sudah tidak ada di sebelah dia Gue mempersiapkan persiapan Perpisahan itu dari sekarang Dari sekarang Itu sebabnya Lalu apa yang tersisa Memori Bagaimana kita membangun memori Which is sekarang bokap gue juga udah Sebelas tahun gak ada Tapi akhirnya memori itu Lumayan jadi sebuah kekuatan Ketika kita hadapin Hal-hal yang selanjutnya gitu Betapa bangganya dia Kalau dia lihat sekarang Dilihat dari surga bahwa Camping ini berjalan kemana-mana Gara-gara momen Dimana dia ambil keputusan Yang sangat sulit dalam hidupnya Meninggalkan sesuatu Yang dia sangat passionatenya luar biasa Dan dimana dia dicemoh Di sekolah Disitulah ada defining momen yang terjadi Dan itu yang justru membuat Akhirnya sebuah generasi baru Yang diberkati lewat Camping ini Dan itu sebabnya Gue ngundang lo kesini Karena gue pengen banget Dengar lagi Gue kita barusan Balik dari Israel Barang-barang nih Seru banget Gue sampai menetaskan air mata Ketika lo khotbah di The wedding of The chapel wedding di Kana Ketika menceritakan ini Dan gue bilang sama istri gue Ini sesuatu yang luar biasa Harus terus dicampingkan Kemana-mana Dan gue thank you banget Dan apalagi yang lo mau beritahu Kepada semua yang lagi nonton Hari ini Harapan lo Untuk generasi berikutnya Khususnya untuk bapak-bapak nih Yang saat ini ada Ya jadi gue punya Pandangan bahwasannya Masa depan tuh bukan di tangan Anak muda Oke Anak muda akan ada di masa depan Ya karena umur aja Masa depan tuh di tangan Seorang ayah Apa yang akan terjadi Di masa depan Sangat bergantung dengan Bagaimana seorang ayah Membangun hari ini Baik atau buruk Ya Dan disitulah gue percaya Kenapa akhirnya Kehadiran Tuhan Sangat dibutuhkan Dengan angle Bapak kami Yang ada di surga Ya Itu sepertinya Sebuah Solusi general Ya Dimana semua orang Akan butuh itu Jadi siapapun yang hari ini Tidak mengalami Ini kan semua Pembicaraan ideal Idealisnya kayak gini Kita ngomong Hampir sejam Tapi bagaimana Kalau ada yang Ah bokap gue sampah Gitu Kita gak bisa memilih Dari mana Keluarga kita ada Betul Tapi kita bisa menentukan Keluarga seperti apa Yang akan hadir Nanti lewat hidup kita Yes Amen Jadi biarlah Podcast ini menjadi Penyemangat Yes Buat pejuang-pejuang Yang akan membangun Karya-karya hebat Di masa depan Amen Thank you banget bro Thank you banget Teman-teman ngopi Ingat bahwa Apapun yang terjadi Sama hidup kita Di keluarga dimana Kita dibesarkan Kita gak bisa pilih Kalau kita masih punya Kesempatan Berubahlah Hadirlah bagi anak-anakmu Ya untuk yang masih muda-muda Yang baru mau masuk Dalam pernikahan Ingat value yang luar biasa ini Dan kemudian Jangan ulangi Apa yang generasi Lalu lakukan Kedalam hidup kita Ya berubahlah Dan jadilah bagian Dari perubahan Sebuah generasi Dimana akhirnya Dunia bisa melihat Kasih Kristus yang luar biasa Lewat hidup kita Lewat hidup kita masing-masing Sekali lagi Dari Bilis Coffee Table Jangan lupa Follow Subscribe Like Dan share IG TikTok Dan Youtube Bilis Coffee Table Dan sebelum kita tutup Session hari ini Sekali lagi Terima kasih Bung Yeri Kita akan seruput kembali Kopi Dampit Dari Malang God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax